hai hai yo asa welcome back to my channel ya guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so pada guys back to game back cover mobile lagi dan disini gua bakal share ke kalian tentang skill dan semua yang ada di pada judio sekisya guys ya dari skill talent terus dari gearnya juga guys disini gua bakal bahas semua yang ada di judio sekisya oke gua bakal bahas dari skillnya Julius dulu guys masuk disini aja deh masuk ke Julius oke disini gua bakal bahas dari skill satunya Julius dulu ya guys ya oke skill satu Julius ini itu single target dan kalian bisa lihat disini dia ini ada mengakibatkan debuff reduce mobility sebesar 5% kepada satu musuh nah reduce mobility ini alias menurunin speed musuh ya guys ya speed si musuh yang sebesar 5% doang dan memberikan buff increase mobility sebesar 5% dan kepada semua rekan setelah berhasil mendorakkan serangan critical jadi increase mobility ini bakalan apa namanya ya kepancing jikalau skill satunya Julius ini critical guys jadi kalau misalnya skill satunya Julius ini critical ya guys ya otomatis Julius ini bisa jalan berkali lipat kalau dia mendapati buff mobility ini buff mobility ini speed buat kita ya guys ya kalau ini reduce speed buat si musuh dan buat si skill 2 nya ini ini area ya guys ya dan disini ada buat buff buat si musuh dan juga buff buat kita sendiri guys nah disini ada peluang 50% untuk menyebabkan debuff team stop kepada satu musuh selama dua ginderan oke debuff team stop ini kalian bisa lihat ini ya menambahkan cooldown skill 2 sebanyak satu giliran kemudian membekuknya pengurangan cooldown dari efek status akan tetap diterapkan berarti ini bakalan eh skill 2 nya si musuh bisa menempati cooldown skill ya guys ya misalnya cooldown nya itu dua ya jadi bertambah cooldown nya itu sebanyak satu giliran guys dan buat satu lagi memberikan buff increase speed level 3 selama satu giliran dan ini gua kata ya ini entah untuk kita semua entah ini untuk diri sendiri tapi yang gua lihat ya increase speed ini kita dapetin keseluruhan yang ada di satu tim kita guys yang gua lihat pas kita memakai skill 2 nya ini ya dan ini 3 giliran buat si skill ini bakalan selesai cooldown nya dan kita lanjut ke ultimate nya ini guys ultimate nya ini itu cuma single target ya guys ya tidak bisa berakil pada giliran dan ini juga bisa menyebabkan stun disini kita bakal baca yang disini dulu ya guys ya mengakibatkan status element berupa stun kepada satu musuh selama satu giliran nah disini dengan syarat yang stun ini itu musuhnya tidak mati ya guys ya kalau musuh itu tidak mati otomatis si musuh itu bakalan terkena satu stun cuman kalau si musuh itu bisa mati ya guys ya si julius ini bakal jalan dua kali dan kalian bisa lihat disini juga mengakibatkan buff reduce mobility sebesar 25% kepada satu musuh dan ini menurunkan reduce mobility nya lagi atau alias menurunkan si speed nya musuh guys dan kalian bisa lihat disini ya memberikan satu extra turn setelah berhasil mengalahkan satu musuh nah jika si julius membunuh musuh dengan si skill ultimate ini bisa membuat si julius ini jalan dua kali ya guys ya dengan sama seperti si asta guys si asta itu bisa menggunakan skill kan nah sedangkan julius ini jika dia udah membunuh musuh dengan si skill ultimate ini otomatis dia bisa juga menggunakan si skill 2 ataupun skill 1 nya guys nah sedangkan beda lagi dengan si asta si asta itu extra turn nya ini kalau setelah si asta menggunakan ultimate ya guys ya sedangkan si julius ini harus membunuh dengan ultimate guys begitu dan lanjut kita bahas ke LRAD dulu ya guys baru kita bahas ke bintang nanti bahas bintang ini kita di luar aja guys memberikan increase damage deal sebesar 3% untuk setiap 15 speed memberikan time accumulation pada setiap giliran bisa diakumulasi hingga 5 kali time accumulation memberikan peningkatan sebesar 10% untuk damage yang ditimpulkan oleh skill special skill special skill special itu mungkin skill ini ya guys ya nah ini skill special skill gabungan atau enggak bisa juga skill special ini ya nah iya ini guys ini skill special jadi skill special nya itu ultimate ya guys ya kalau ini kan itu skill attack gabungan kalau ini itu ada tulisan skill special kita bakal lihat dulu dan yak buat skill special nya itu cuma skill ini doang ya guys ya buat ultimate nya doang baru berjalan sih increase damage accuracy nya ini guys accumulation nya ini untuk sebesar 10% damage yang ditimpulkan oleh skill special oke kita langsung bahas yang bintang 5 nya kita langsung masuk ke karakternya dulu aja guys kita bakal bahas di enchants ini ya guys ya nah disini kalian bisa lihat ya di bintang 2 nya Julius itu memberikan temporal temporal reversal jika kalah untuk pertama kalinya setelah menerima damage aktif satu kali selama satu pertarungan temporal reversal 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 menemukan ke kondisi HP 45% jadi disini jika Julius ini di one hit ataupun mati untuk pertama kali ya bisa jadi di Julius ini bakalan hidup lagi tapi di bintang 2 nya ini tambahan darah Julius ini hanya 45% doang dari batas HP yang habis itu namanya cuma 45% doang dan buat di bintang 3 dan bintang 4 ini enggak ada sama sekali di bintang 3 ini itu enggak ada penambahan sama sekali ya guys ya tapi di bintang 4 itu speed bertambah satu biji satu buah sati ya guys ya dari 103 naik ke eh dari 104 nah dari 103 berarti ini ke 104 ya guys ya jadi dan disini itu naiknya juga 105 guys nah jadi disini di bintang bintang 5 nya ini juga sama seperti bintang 3 ya di bintang 2 ini ya cuman adanya disini bedanya itu jika Julius ini mati dan dia itu bakalan hidup lagi penuh HP nya itu 100% guys makanya disini Julius ini harus kalian kejar sampai B5 biar Julius ini pasif buat bintang 5 nya ini aktifnya itu enggak menanggung guys jadi enggak 45% doang nambahnya itu 100% buat hidup kembali jadi buat eh survive nya itu lebih gede ya guys ya kalau di bintang 5 nya dan juga disini damage Julius itu di bintang 5 ini enggak main-main juga guys naiknya itu drastis ya guys ya dan juga speednya Julius ini naik juga 22 guys jadi nah kita bakal cek disini aja ya kita buat nentuin berapa bintang 5 nya Julius kita masuk ke sini nah disini kita bisa lihat ini max ya guys ya dan gua max juga levelnya nah kalian bisa lihat disini speednya itu naik 107 nah disini speednya itu naik 107 jadi dari 104 naiknya 107 gc jadi pertambahan di bintang 5 itu tiga biji guys tiga speednya Hai aku selet ya disini itu yang penambahannya yaitu guys dan ciritnya kalau misalnya lihat ya disini 15% di bintang 0 kita naik ke bintang 1 itu nambah ciritnya itu 16% cuman disini speednya nggak naik ya guys ya cuman di bintang 2 juga nggak naik ya naik cuman cirit rate nya doang naik bintang 3 itu sama sekali nggak naik juga ya naik cirit rate doang juga guys naik ke bintang 4 baru naik sih speednya 1 guys terus cirit rate nya ini naik 20% dan di bintang 5 max dia naik 107 dan cirit rate nya itu naik 22% jadi main si julis ini cirit rate nya makin enak ya guys ya kalau di bintang 5 jadi si julis ini makin sakit damage nya di bintang 5 nantinya guys dan otomatis cirit rate nya itu gede ya oke disini kita bakal langsung bahas buat gear nya guys ya ya kita bahas gear nya aja dulu guys dan ya satu lagi buat skill pack nya guys skill pack nya ini wajib kalian dapatin skill pack nya karena julis ini bergantungan dengan skill pasif dari skill pack nya ini guys kalian bisa baca disini buat skill pack nya itu ya ada peluang 50% untuk mengakibatkan debuff team stop kepada satu musuh selama 2 giliran dan penambahan buat yang ini itu ini guys ini sama yang ini pertama kali itu buff nya itu cuma ini doang ya cuman kalau disini penambahan nya itu ada penambahan yang baru guys buat si skill pack nya si julis ini guys dan disini juga increase attack nya sebesar 14% jadi disini mending kalian dapetin skill pack nya julis si julis ini bergantungan dengan skill pack nya jadi skill 2 ini kalau dapetin skill pack nya ini makin sakit damage nya si julis ini ya guys ya kalian bisa lihat ini buat start nya itu makin banyak guys tadi speed apa nya itu cuma 2 ini kan sedangkan kita nambahin skill pack nya itu mobility musuh itu kurang juga guys deduce mobility nya oke itu buat skill skill nya guys dan lanjut kita bahas kayak gearnya julis guys oke informasi si gear pack gua itu gear julis gua itu semacam ini ya guys ya gua ambil yang attack terus ambil speed dan juga ambil yang street damage guys street damage nah disini kalian bisa ganti antara ini ya guys ya ini doang yang kalian ganti yang dua ini tetap aja kalian masukin guys ya attack sama si speed ini tetap kalian masukin biar sejujur disini speed nya itu makin ada gede gitu guys biar sejujur disini bisa jalan duluan nah kalian bisa lihat di grade ini langsung masuk set dan kalian bisa ngikutin yang pola gua ya guys ya kalian bisa masukin yang ini aja guys ini terus pokoknya yang wajib itu ini ya guys ya dua ini dulu ini wajib banget buat si julius karena ini ada alt attack nya ya attack nya naik beberapa persen terus attack nya juga naik beberapa persen terus buat yang ini kalian misalnya kalian gak ada ini ya ini street damage kan kalian bisa ganti ke street drag guys kalian bisa ganti ke street drag ini ini street drag ya street drag ini itu kalau dua biji itu naiknya 5% guys terus kalau kalian gak ada yang dua ini ya guys ya street drag sama street damage kalian bisa masukin yang penetrasi ini guys penetrasi ini ataupun yang ini sebenernya sih penetrasi nya itu sama aja sih guys jadi misalnya kalian gak ada street drag atau street damage kalian bisa masukin yang penetrasi ya guys ya jadi disini berguna juga kok buat penetrasi guys jadinya ini buat skill pack eh skill pack lagi dong ini buat gear nya si julius ya oke kita lanjut ke talent nya julius guys oke talent julius gue belum membuka sama sekali ya karena disini gue ini hahah kalian bisa lihat ini gue kosong cuma 8 biji doang jadi gue gak bisa naikin sebelumnya gue udah naikin sinoele buat dapetin minisi emisi makna guys kayaknya disini udah abis oke disini ada beberapa ya kalian bisa masukin beberapa hahah oke sarang gue kalian masukin seperti ini aja ya guys kalian ambil street drag sama si m attack guys kalau masih ini itu seperti ini soalnya si julius ini gak terlalu berguna banget buat attack ini ya guys ya jadi kita gak bakal ambil yang di make deal ini guys kita ambil ke arah yang ini aja tidak street aim attack sama si critical red dan kalian boleh ngambil yang 2 ini juga guys street damage sama yang ini damage deal cuma sarang gue sih mending kalian ambil yang 2 ini aja guys kalau kalian itu misalnya ini nanggung ya buat kalian kalau ini kalian nanggung kalian bisa ambil yang 2 ini aja guys jangan kalian masukin buka semuanya kalau kalian mesti berguna ini nih buat yang lainnya terus buat defense defense buat defense sih rata-rata kita akan ambil yang 2 ini aja ya guys ya karena disini kalian bisa lihat disini ada depth tambah 4% terus street drag sama ini ini tambahin depth 20% juga sedangkan yang lain itu gak ada yang hmmm berguna ya cuman buat yang si kalau charme gue gak bahas charme disini gue bahas di julius aja buat julius 2 ini aja itu udah oke guys ini defense nya nambah 20% terus ini defense tambah 4% dan street drag nya itu nambah 2% terus kita bahas guys support nya support nya nah support nya damage rest dan ini memberikan buff sp oke ini ada itu skill ini action drama penetrasi dan ini debuff dan ini hp recovery oke menurut gue yang paling worth it si julius ini kalian bisa ambil yang 2 ini aja guys cooldown reduction skill sama yang ini acc 5% dan penetrasi nya 5% menurut gue ini udah paling bagus ya buat julius yang magia blessing sama yang increase acc sama dan penetrasi guys ini buat yang support ya guys ya karena disini gue gak ada apa ya guys ya gak gua buka oke disini gue bakal lanjut bahas tentang team nya si julius kita masuk ke arena dulu oke kita bahas tim nya julius oke sebenarnya semacam ini itu itu roky guys jadi kita bahas tim nya kita gak perlu masukin si ini guys si dia kita bisa masukin 2 ini orang atau enggak kalian bisa buang si mars kayak gini guys nah ini kita bisa masukin gini disini kalian bisa model kayak gini ya kalian bisa comboin jadi sama si noele atau enggak kalian bisa buang 2 karakter ini kalian bisa ganti dengan si rades cuman disini gue gak ada rades ya dan kalian bisa masukin gini guys kalian masukin rades 1 biji terus kalian ganti yang 2 orang ini cuman menurut gue yang paling oke buat sekarang itu kalian bisa masukin 2 orang ini ya guys ya combo buat nurunin speed musuh guys jadi otomatis kalau musuh ini tuh menurut otomatis mereka gak jalan duluan ya cuman kalau kalian pengen jalan duluan kalian bisa masukin si siapa ini namanya lupa gue namanya pokoknya ini ya guys yang si mumi ini kalian bisa masukin dia kalian ganti si lotus terus kalian bisa masukin yang si mas ini ganti dengan si rades guys atau enggak kalian bisa masukin si william si william ganti si lotus ini guys ya dan buat combo 2 orang ini tetap kalian masukin guys karena 2 orang ini benar-benar OP parah guys si noel sama si billius itu benar-benar OP parah sebenarnya kalau tim bagi tim ini itu terserah kalian ya guys ya kalian mau ambil yang mana kalian suka yang mana kalian bisa masukin ke sini guys jika karakter kalian itu kuat kalian bisa masukin ya guys ya tapi jika karakter kalian itu gak kuat kalian gak masukin guys mending kalian ganti dengan yang karakter yang kuat guys disini yang paling penting itu speed ya guys ya di arena ini oke mungkin ini saja video gue kali ini tetap pembahasan skill gear tim dan talentnya si julius ya guys ya dan mungkin gue bakal bahas yang lain lagi buat game blacklover ini guys oke mungkin jika kalian suka dengan video gue kali ini jangan lupa di subscribe like dan share nya ya guys ya jangan lupa juga di nyalakan lonceng link pasinya guys biar apa yang gue update muncul di notifikasi hp kalian ya guys ya oke guys mungkin sekian dulu video gue kali ini gue pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye guys sampai jumpa